Oke, halo semuanya kembali lagi di channel Mix ID bersama ku Fahmi dan di video kali ini gue bakalan mengunboxing sebuah barang mainan yang sudah kalian bisa lihat di depan ini ini adalah Beyblade Burst, Prominence Valkyrie dan ya tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita masuk ke video unboxingnya ya by the way, ini gue recordnya pas lagi malam takbiran idul adha coy jadi kalau misalkan ada suara-suara takbir ya maklumin aja ya oke, jadi di bagian depannya ini ada gambar Beyblade-nya Prominence Valkyrie jadi Prominence Valkyrie ini bukan kombo Beyblade yang dari anime ya jadi ini adalah kombo Beyblade yang dirancang oleh Blader Profesional bisa dibilang ya oleh Master Blader di Jepang gitu jadi di bagian depannya ada Beyblade-nya dan di bagian atas disini kalian bisa lihat ada orangnya yang rancang ya ini dia nih, si orangnya nih namanya gue gak tau siapa ya tapi yang pasti dia orangnya ya dan disini juga kalian bisa lihat ada keterangan parts-parts-nya dan untuk di bagian bawah sih gak ada apa-apa di bagian kanan ini ada Prominence Valkyrie-nya Over dan Atomic ya ini ada parts-parts-nya di bagian kanan tadi sebelah kiri, maaf tadi sekarang disini bagian kanan ada Dynamite Battle System ya dan di belakang juga sama ini ada penjelasan-penjelasannya yang banyak banget dan disini ada label Takaratomi dengan tulisan yang Indonesia ya jadi memang ini sudah resmi ada di Indonesia si Prominence Valkyrie ini jadi tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita buka yuk oke disini gue udah ada gunting dan jujur ini pertama kali gue buka Beyblade Original Takaratomi ya yang baru karena gue baru kali ini beli ya dan disini gue buka aja disini ada isolasi anjir gak bisa coy kecil banget aduh oke kita buka saja ya mantap pengalaman pertama nge-unboxing Beyblade Original Takaratomi coy dan ini Prominence Valkyrie yang yang dimana Prominence bukan Prominence sih Phoenix itu ya gue suka banget coy sama Phoenix nah ini ada apa sih namanya? stiker dan manual guide mungkin ya yang gak bakalan gue baca karena Indonesia itu males membaca ya karena sebagai orang Indonesia saya itu males membaca dan disini nah ini dia nih ini dia main course-nya ya alias si pemeran utamanya Prominence Prominence Valkyrie disknya over drivernya Atomic Dash mantap sekali ini kombo susunan Master Blader ya dan harusnya sih gak mengecewakan jadi langsung aja kita buka satu persatu coy ini cara bukanya gimana ini disolasi anjay oh disolasi berarti bisa langsung dicopet ya sih waduh 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 ini dia mantap sekali buat kalian yang nanya harga ini harganya sekitar 270 ribu gue beli di Toyspedia nah ini dia sekarang kita buka satu persatu coy dimulai dari driver anjir-anjir-anjir ngeri banget coy oh gila gue megang driver Atomic Original coy yang ini bisa muter-muter dan aduh ah sekarang kita masuk ke disk ini disknya over yang sangat bulat iya kan wow bulat sekali ini bulat banget sih disknya sih mantap ya dan sekarang pemeran utamanya si Prominence Valkyrie gila ganteng banget sumpah sumpah ganteng banget coy si Prominence Valkyrie itu vibe-nya mirip banget sama Dead Phoenix coy yang dari seri Chauzet ya kalau gak salah dari seri Chauzet ini oh warnanya merah hitam abu-abu tapi yang ini yang KW ya ini KW merk SB dan ini yang original ganteng banget coy gila sumpah aduh oke 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 sekarang kita lihat DB Dynamic Battle System nya ya disini kita bisa pasang wow ini driver dust keras coy wah sumpah baru pertama kali gue megang driver dust anjir karena biasanya driver KW terus ya wah ini seperti ini ini low mode nya ya low mode nya seperti ini dan ini di normal mode nah ini di normal mode kalau mau ke heavy mode ini ke atas gini ya seperti ini anjir ganteng banget sumpah coy norah banget sih gue sih pertama kali gue megang Beori ya disini kita langsung copotin aja dan disini layer nya Prominence Valkyrie kita buka aja wah sumpah coy sumpah coy Beori enak banget anjir ngebukanya gak kayak BKW nah ini ada armor 0 ini katanya sih armor genap itu armor bagus ya kata Coco Hyper Potatoes karena jadi seimbang dan disini ada chip DB Core Valkyrie 1 dan disini dia ada kayak ada semacam pair gitu di dalamnya kalian bisa lihat jadi ini tuh bisa ngebounce dan untuk karena ini dynamite battle system sekarang kita bisa ubah dia ke mode high mode atau mode tinggi jadi high mode nya seperti ini jadi tinggi seperti burger cuman rada-rada ini rada-rada oblak tapi gak apa-apalah yang penting itu dia preview dari si prominent Valkyrie nya sekarang kita balikin lagi ke low mode oke jadi ini sudah low mode dan satu lagi yang lupa gue bilang si chip Valkyrie ini dia ini ada fitur yang namanya bounce ya jadi kalau misalkan kalian bisa lihat nah itu dia bisa balik lagi bentar gak fokus nah kalau misalkan kalian lihat nah itu dia bisa balik lagi ya jadi kalau misalkan dia ketendang itu dia bisa ngebounce keren sih keren sih keren sih sumpah sih keren sih oke jadi kita sekarang langsung tes di arena aja ya dan sekarang kita coba adu aja lawan bay lain ya disini gue ada ultimate Valkyrie tapi yang KW ini mereknya MQ jadi sudah jelas ini bukan rubber ini full plastik ya tidak seperti yang Ori dan ini drivernya extend KW juga coy disnya juga giga KW jadi semuanya KW ya sekarang kita langsung coba aja battle pertama oke armornya lepas dan menang tapi kayaknya gue nge-launchnya kurang kenceng ya jadi gue kencengin lagi launchnya oke armornya memang lepas tapi si Valkyrie nya dapat burst ya jadi kemenangan telak untuk si prominence Valkyrie nya sekarang kita coba musuh lain coba kita lawan killer dead Sighter KW juga ini merek MQ oke disini sudah mulai beradu apakah merek KW atau brand KW bisa menang melawan Takarat Homi melawan yang original tapi karena launcher KW juga kayaknya gak bakal beda jauh performanya dan disini armornya gak kelepas sama sekali karena emang oke kalah ya kalah ya by the way si killer Death Sighter eh killer Hollow Death Sighter pake will destroy KW oke armornya sedikit mengganggu si si hollow Death Sighter nya karena tadi beberapa kali kena dan sekarang sudah miring si hollow nya oke menang ya si prominence Valkyrie nya jadi memang kalau armornya lepas itu bisa mengganggu ya bisa mengganggu bay yang ada di arena tapi kadang menjadi bumerang untuk diri sendiri oke disini mulai berbenturan dan ini armornya gue set ke heavy mode jadi kayaknya bakal susah buat lepas kita lihat aja semoga dia lepas kalau gak lepas kayaknya si si Death Sighter KW yang menang sih kan 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 yep Death Sighter sepertinya ya dan sekarang kita coba lagi lawan yang lain by the way Red Slone nya juga KW dan armornya sangat sangat ini ya sangat mengganggu harusnya gila gue gak fokus tadi oke disini cukup agresif si Red Slone memang tapi armornya tidak terlepas ya dan yep jelas sekali menang si Prominence Valkyrie nya jadi gimana nih kalian ada yang tertarik gak buat beli Beyblade kayak gue ya kalau misalkan kalian tertarik tapi misalkan budgetnya ngepas gitu ya kan gak bisa beli Beyblade seharga 200 ribu ya kalian bisa main yang KW aja dulu kayak gue ini gue ada beberapa BKW ada tuh ini harganya cuma 40 ribu ya ini cuma 40 ribu jadi gak usah beli yang Oreo dulu dimulai dari yang KW aja dulu bisa ya gak perlu beli yang mahal-mahal dulu dan bahkan launchernya pun gue masih pake yang KW arenanya gue masih pake yang KW pake yang murah-murah dulu so kesimpulannya gimana nih menurut kalian apakah worth it beli mainan seharga 270 ribu ini kalau menurut gue sih ya worth it sih seriusan seriusan sih ini bisa bikin gue seneng banget gue bisa main mungkin beberapa jam gue main Beyblade sendirian dan itu seru banget coy bagi gue itu seru banget jadi segitu dulu video gue untuk kali ini jangan lupa like, komen, share dan subscribe sampai jumpa di video selanjutnya bye-bye bye-bye selamat menikmati